Golok naga kembar jilid enam. Karena dia memang bukan tandingan San Giyok Hang yang setimpal, maka setelah pertempuran baru berlangsung beberapa jurus, ia tampak sudah hampir tak berdaya dan lekas-lekas kabur sambil mencabut badik beracun dari pinggangnya. Segera disambitkannya badik itu ke arah ulu hati si pemuda si San dengan sekuat-kuat tenaganya. Mampus kau serunya. San Giyok Hang kini telah mengetahui sampai di mana kelicikan Bu Pin Tiao. Begitu melihat barang tajam itu menyambar ke jurusannya, dengan sebat Giyok Hang telah memiringkan tubuhnya sambil menangkap badik itu dengan tangannya. Aha! Bagus sekali kepandayan menyambitmu ini sindirnya sambil tertawa mengakak. Bu Pin Tiao jadi merah wajahnya karena jengah dan mendongkol. Sialan kau gerutunya sambil membalikan badannya dan menusukan tombaknya ke arah dadasan Giyok Hang. Ha! Masih juga engkau berani banyak tingkah di hadapan Ngo Seng Tuong. Nih, kau boleh rasakan. Berbareng dengan bentakan itu, si pemuda si San lalu menyabetkan goloknya dengan tidak segan-segan lagi ke arah tombak lawannya itu. Di lain saat terdengar suara keras, yang telah membuat tombak Bu Pin Tiao patah menjadi dua potong. Hal mana, sudah barang tentu telah membuat si orang. Sibu kaget bukan kepalang dan segera kabur ke atas gunung. Anak buahnya yang bersembunyi di belakang semak-semak lalu menghujani anak panah ke arah San Giyok Hang. Giyok Hang yang sudah terlebih dahulu bersiap-siap, segera memutar goloknya untuk melindungi dirinya. Tidak satu pun anak panah musuh yang mampu mendekati dirinya. Selagi anak panah itu masih menyamber serabutan, tiba-tiba dari semak-semak di belakang kawanan liya Allah itu terdengar suara bentakan yang nyaring kawanan tikus hutan. Aku San Giyok Tin ada di sini. Para liya Allah yang mendengar begitu, karuan saja jadi sangat terkejut dan segera lari pontang panting. Mereka tidak menyangka bahwa kedatangan San Giyok Tin itu hanya diiringi oleh beberapa orang kusir saja. Giyok Tin dan para kusir telah memberikan pukulan yang tidak kepalang tanggung terhadap kawanan perampok yang berjumlah puluhan orang itu. Giyok Hang sendiri lantas mengejar Bu Pin Tiao ke atas gunung sambil berseru, meski engkau terbang ke langit atau menyusup ke dalam tanah, tidak urung akanku susul dan ku bekuk dirimu untuk membereskan persoalan kereta-kereta piyuku yang telah kau rampas dengan kari yang licik itu. Dengan mempercepat larinya Giyok Hang berusaha menyusul Bu Pin Tiao yang lari pontang panting bagaikan tikus dikejar kucing. Ke arah mana saja yang dituju oleh si kepala berandal itu, Giyok Hang selalu mengikuti dengan tidak kurang bernapsunya. Sesudah itu, muncul Giyok Tin dan para kusir yang menyusul belakangan, setelah mereka berhasil membubarkan pengepungan para liao lau si Cik Seng Cio Ong. Sementara itu, Bu Pin Tiao yang dikejar-kejar, dengan secara dekat telah menerjang semak-semak berduri untuk memperpendek buronannya menuju ke sebuah desa di lembah gunung. Karena dia asal penduduk situ yang kenal baik jalan-jalan, maka ia telah sampai terlebih dahulu di muka pintu gerbang desa, yang kemudian ditutup dengan tergesa-gesa. Pada waktu Giyok Hang dan Giyok Tin serta para kusirnya tiba di muka pintu gerbang desa, tiba-tiba dari atas loteng pintu gerbang telah dilontarkan batu-batu dan ditembaki dengan anak panah yang turun bagaikan hujan lebat ke arah mereka. Giyok Hang dan kawan-kawan terpaksa mundur untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Desa ini ternyata bukan lain daripada desa Bukit Siong, di mana hampir seluruh penduduknya terdiri daripada keluarga Sibu yang turun-termurun telah hidup di situ sebagai petani-petani dan pemburu. Bu Pintiau sendiri berasal dari desa ini, tapi ia tak dapat hidup rukun dengan sanak saudaranya, disebabkan dia sangat nakal dan jahat perbuatannya hingga dia tidak diperbolehkan masuk ke desa tersebut. Pada hari itu karena terdesak dan tak ada jalan untuk dapat meloloskan diri dari tangan san Giyok Hang, Bu Pintiau terpaksa menerobos masuk ke desa Bukit Siong. Para penduduk di situ yang mengira ada kawanan perampok menyerbu dengan secara tiba-tiba ke dalam desa mereka, segera beramai-ramai keluar untuk menyambut kedatangan musuh dengan batu dan anak panah. Dalam pada itu, San Giyok Hang jadi berpikir dalam hatinya. Menurut kata Ban Cheng Tujin, si bangsa Sibu ini diasingkan oleh sanak saudaranya, tapi mengapakah sekarang mereka telah bantu melindunginya? Tatkala sudah berpikir sekian lamanya dan belum juga dapat pemecahan. Giyok Hang lalu mengajak kawan-kawannya untuk kembali ke kelenteng Xiang Inkuan untuk menanyakan persoalan kepada Ban Cheng Tujin. Sementara si Tujin yang mendengar keterangan demikian, berpendapat tentu ada udang di balik batu. Ia lantas berjanji kepada si pemuda untuk menyuruh orang pergi ke sana dan coba menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya. Jika Bu Pintiau mengetahui maksud Tujin yang mengirim orang ke sana, apakah diatakan membunuh orang suruhanmu itu untuk menutup rapat rahasia kebusukannya kata San Giyok Hang yang merasa ragu-ragu atas saran Tujin tua itu. Sia Chu tak usah khawatir kata Ban Cheng Tujin sambil tertawa. Pintu di sini mempunyai seorang penjaga kelenteng yang bernama Yoka Tujin, ilmu silatnya lihai dan sanggup meladani beberapa puluh orang sekaligus. Bu Pintiau kenal baik kelihayan penjaga kelenteng itu, hingga ia segan berhadapan dengannya, apalagi untuk turun tangan dan mencelakainya. Mana dia mampu dan mempunyai nyali sampai begitu besar. Setelah mendengar demikian, barulah Giyok Hang jadi berlega hati dan percaya keterangan Ban Cheng Tujin itu. Pada petang hari itu juga, Yoka Tujin telah diutus ke desa Bukit Shun oleh Ban Cheng Tujin untuk mengundang sanak saudara Bu Pintiau. Tatkala sanak saudara Bu Pintiau dan Yoka Tujin telah datang ke kelenteng Chiang Inkoan, Ban Cheng Tujin lalu menerangkan maksud undangannya, kemudian memperkenalkan mereka kepada San Giyok Hang dan kawan-kawan. Sanak saudara Bu Pintiau tatkala mendengar keterangan tentang kereta-kereta Pyohin Leong Pyokyok yang dilindungi oleh Wan Tengkok, telah dirampok oleh Bu Pintiau serta membunuh posunya. Sudah tentu saja mereka jadi terkejut dan berkata, oh, kalau demikian halnya, ternyata kita telah salah paham dan menyangka bahwa rombongan San Giyok Chu adalah kawanan perampok yang menyerbu masuk ke dalam desa kami. Harap San Giyok Chu sekalian sudi memaafkan atas kealpaan kami itu. Ketika itu, karena hari sudah larut malam, Ban Cheng Tujin telah menahan mereka menginap di dalam kelenteng. Pada esok harinya, para saudara Sibu itu telah mengajak San Giyok Hang dan kawan-kawan berkunjung ke Bukit Chiung, untuk kemudian mengembalikan kereta-kereta Pyohin Leong Pyokyok yang dirampok dan disembunyikan oleh Bu Pintiau di atas gunung. Sesudah mengucap terima kasih kepada sekalian keluarga Bu dan Ban Cheng Tujin, Yoka Tujin dan para tusu di kelenteng Chiang Inkoan, San Giyok Hang dan kawan-kawan segera turun gunung untuk mengantarkan kereta-kereta Pyoh itu ke kota CLM. Sesampainya di kota Giyok Santin yang terletak di arah selatan dari pegunungan Goliong San, haripun telah menjelang senjak kala. Maka terpaksa San Giyok Hang dan kawan-kawan bermalam di sebuah rumah penginapan untuk kemudian berangkat ke kota CLM keesokan harinya. Tapi sungguh tidak dinyana, ketika semua orang sedang tidur dengan nyenyaknya, tiba-tiba di luar rumah penginapan telah terdengar suara ribut-ribut, hingga San Giyok Hang jadi terbangun dan lekas-lekas membangunkan Giyok Tin dan Kusir untuk bersiap sedia. Dari teriakan orang-orang yang berlarian kian kemari, mereka mendengar teriakan-teriakan, kawanan perampok datang menyerbu. Perampok datang menyerbu. Ketika Giyok Hang berlompatan keluar dengan membawa golok naga kembar, di luar rumah penginapan tampak sinar api obor yang terang-benerang. Beberapa liau lo kelihatan mengurung tempat itu sambil berteriak-teriak mengancam penghuni penginapan, yang jadi sangat ketakutan. Seorang bertubuh tinggi besar. Dengan berwok yang tebal, berdiri di muka pintu dengan bersenjatakan sebilah golok wantu di tangannya dan berseru, mana itu bocah shisan yang mengumpat di sini. Ayoh, lekas-lekas keluar untuk menerima ajalnya. Setelah berkata demikian, matanya yang seolah-olah berapi-api itu disapukan ke arah ruangan dalam penginapan. Di belakang orang tinggi besar itu ada pula seorang muda yang bersenjata sebatang tombak Hangeng Chiu. San Giyok Hang yang melihat dan mengenalinya segera jadi sangat mendongkol, karena orang itu bukan lain daripada Bon Pin Tiao, yang telah kabur dari Bukit Shun bersama sisa liau lo-nya sewaktu menderita kekalahan dari kepungan San Giyok Tin dan para kusirnya. Semula Giyok Hang menyangka bahwa kawanan berandal itu dikepalai oleh Hui Tian Eng Matai Tiao atau Kosan Hou Cekyukong, ternyata kepala penjahat itu ia tidak kenal sama sekali. Bu Pin Tiao, yang pernah menjadi pecundangnya, kini rupanya telah menghasut kepala berandal itu untuk merampas pula kereta-kereta yang dilindunginya itu. Begitu melihat Giyok Hang tampil ke muka dengan diiringi oleh adik sepupunya, kepada berandal yang rejenggot tebal dan berusia kira-kira tiga puluhan itu segera maju sambil membusungkan dadanya dan berkata, sudah lama aku ingin minta pengajaran dari San Giyok Hang, apakah engkau ini benar-benar orang yang kumaksudkan itu? Aku yang rendah ini memang bernama San Giyok Hang sahut si pemuda sambil memberi hormat sebagaimana layaknya. Mohon tanya si dan nama saudara. Aku bernama Chia Ahon kata kepala berandal itu, oleh karena aku mahir mempergunakan golok kuantu, maka orang-orang di kalangan Kang Ou memberikan aku nama julukan Toa Tuhan atau Han si golok besar. Setiap kali engkau mengantar Pyo, engkau selalu mampir ke tempat kediaman Hui Tian Eng, si Garuda terbang, dan Kosan Hou, si harimau yang melewati gunung, tapi sama sekali tidak mau bersahabat denganku. Apakah itu bukan berarti bahwa engkau memandang rendah kepadaku? Hari ini hendakku jajal sampai di mana kelihayanmu. Kemudian dengan gerakan secepat kilat, ia ayunkan goloknya untuk menabas batok kepala Giyok Hang, hingga si pemuda lekas berkelit untuk menghindarkan bacokan tersebut. Bersamaan dengan itu, Giyok Hang pun tidak tinggal diam untuk tidak balas menyerang Seng lawan dengan secara tunai. Giyok Hang juga bermaksud untuk menunjukkan giginya terhadap lawan ini, yang telah berani menantangnya. Dengan tidak segan-segan lagi, ia pun telah putar goloknya bagaikan baling-baling cepatnya, hingga di suatu saat Ya Ahon terdengar menjerit ngeri, Ah, ketika goloknya ditabas putus menjadi dua potong oleh golok naga kembar. Sementara Bupin Tiaw yang khawatir si jenggot kena dilukai, lekas-lekas maju menerjang dan menusukan ujung tombaknya ke arah ulu hati Giyok Hang sambil membentak, Aku datang. Si pemuda Shishan tersenyum dingin sambil berkata, Bagus sekali. Kita pun masih punya perhitungan lama yang belum dibereskan. Setelah berkata demikian, dengan sebatia miringkan sedikit badannya, kemudian membarengi membacok pada tombak itu dan kakinya pun menendang sambil membentak, Enyahlah engkau kesana. Bupin Tiaw yang tidak menduga akan diserang secara demikian cepat dan ganas, sudah tentu saja jadi gugut dan tak keburu mengegos. Pada pertempuran yang lampau, Giyok Hang telah berlaku lunak sekali padanya, maka dengan tombak kutung jadi dua, badannya mencelat berjungkir balik di udara dan jatuh beberapa kaki jauhnya. Bertepatan dengan itu, Giyok Hang telah membacok ganas sekali saking kusarnya, sehingga dengan jeritan serambupin. Tiaw rebah di tanah dengan mandi darah dan bahu kanannya telah terpapas hampir putus oleh bacokan golok mustika Giyok Hang. Tia Ahon yang melihat begitu, lekas-lekas mengambil sebilah golok to amatu dari tangan anak buahnya. Ia maju menerjang San Giyok Hang untuk menolong Bupin Tiaw yang sudah tidak berkutik lagi. Tapi Tia Ahon hanya dapat bertahan tiga jurus saja dari terjangan Giyok Hang, selanjutnya lagi-lagi golok to amatu telah kutung kena tertabas oleh golok naga kembar. Aiii, katanya dengan putus asa. Giyok Hang segera menghentikan serangannya karena ia merasa jengah juga melihat lawannya tak berdaya menghadapi goloknya sendiri. Ia bertanya sambil membentak, apakah Hengkau masih hendak melanjutkan pertempuran ini? Atau hendak bertanding dengan tangan kosong? Aku bersedia untuk meladenimu. Katakanlah. Kali ini Tia Ahon baru merasa gentar akan kegagahan dan kelihayan si orang Shishan. Dia yang mahir mempergunakan golok wantu, masih sukar mengalahkannya, apalagi jika bertempur dengan tangan kosong, yang memang dia kurang mahir. Kira bagaimanakah dia dapat meladeni San Giyok Hang? Dengan menebakan muka, Tia Ahon terpaksa mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada si pemuda Shishan sambil berkata, Sungguh tidak benar apa kata si orang Shibu, bahwa ilmu kepandayanmu jauh lebih rendah daripadaku. Kenyataannya engkau masih tepat untuk menjadi guruku. San Giyok Hang yang tidak bermaksud mendesak terus terhadap seseorang yang sudah mengaku kalah, lantas memasukkan goloknya ke dalam serangka. Giyok Hang menghampiri Tia Ahon dengan sikap yang ramah tamah dan tersenyum lebar sambil berkata, Tia Lohia, ternyata engkau telah memujiku dengan secara berlebih-lebihan dan mohon maaf sebesar-besarnya jika aku telah salah tangan melukaimu. Sementara Tia Ahon yang melihat San Giyok Hang adalah seorang pemuda yang rendah hati dan tidak sombong, Ia pun jadi merasa girang dan jengah atas perbuatannya yang sekasar tadi. Ia lekas-lekas minta maaf atas kecongkokannya dan segala perbuatannya yang tidak baik tadi. Jika tidak berkelahi, kita tidak menjadi sahabat Giyok Tin menyelak dengan wajah yang berseri-seri. Demikianlah, semenjak hari itu dan selanjutnya, Giyok Hang dan kawan-kawan jadi bersahabat akrab dengan Tia Ahon, yang berjanji akan selalu membantu melindungi kereta-kereta Piyohin Leong Piyokyok yang kelak akan melewati daerah jagaannya di situ. Tak kala kemudian kedua pihak saling berpisah, ternyata Bu Pintiau yang terluka parah telah menghembuskan napasnya yang terakhir. San Giyok Hang lalu memerintahkan para kusirnya untuk membuat kuburan dan mengubur mayat Bu Pintiau sebagaimana layaknya. Setelah menaklukkan Tia Ahon dan membunuh kepala berandal Bu Pintiau, maka nama San Giyok Hang jadi semakin termasuhur dan disegani oleh jago-jago silat di kalangan Kang Ong. Sedangkan para cabang atas di kalangan Leok Lim selalu berpikir dahulu sampai beberapa kali, jika mereka berniat untuk merampok kereta-kereta Piyohin Leong Piyokyok yang dikepalai oleh Ngo Seng Tuong San Giyok Hang. Dengan begitu, keributan itu pun telah selesailah sampai di situ, semua orang kembali pula ke kamar masing-masing. Tia Ahon dan anak buahnya kembali ke atas. Gunung dengan rasa menyesal karena mens melarangan percaya saja hasutan Bu Pintiau yang hendak mengadu domba di adengan San Giyok Hang. Ketika Giyok Hang dan rombongannya tiba di CLM dan menyerahkan barang-barang angkutannya ke tempat yang dituju, maka lugas mereka pun telah selesai sampai di situ. Dengan mengambil kesempatan selagi istirahat untuk beberapa hari lamanya, Giyok Hang telah menyambangi gurunya Tio Ciam Kui di kantor angkutan Giyo C.E. Piyokyok. Orang tua itu jadi girang bukan main dapat berjumpa kembali dengan muridnya setelah mereka saling berpisah dan tidak bertemu muka 10 tahun lamanya. Usia Ciam Kui tak kala itu telah mencapai 60 tahun dan tenaganya pun sudah jauh berkurang daripada waktu 10 tahun yang lampau. Pengurusan kantor angkutan Giyo C.E. Piyokyok itu pun telah diserahkan kepada anaknya, Piyokin Giyo. Handai taulan Giyok Hang yang masih membantu dalam kantor angkutan gurunya, seorang demi seorang telah datang bertemu dan saling berjabat tantangan dengan rasa akrab sekali. Setelah saling memberi hormat dan menanyakan tentang keselamatan diri dan pekerjaan masing-masing, Ciam Kui lalu mempersilahkan Giyok Hang dan Giyok Tin masuk ke ruangan tengah, di mana mereka duduk mengobrol sambil minum teh wangi untuk melepaskan dahaga. Sudah banyak tahun aku tidak menjumpaimu kata Tio Ciam Kui, engkau tentunya sibuk sekali selama itu, bukan? Giyok Hang mengangguk sambil menjawab, benar. Telah 10 tahun lamanya murid berpisah dengan guru, tapi karena pekerjaan amat sibuk, ditambah dengan pamanku telah menutup mata, maka aku tak dapat meninggalkan pekerjaan di Ketian Chin barang sekejap pun. Kali ini karena kereta Piyoku dirampok orang dan Piyosuku telah menemui ajalnya dalam pertempuran dengan si perampok, aku terpaksa keluar juga untuk mengantarkan sendiri Piyo itu kemari. Dengan demikian, aku mendapat kesempatan yang terbaik untuk menyambangi guru. Aku belum tahu bagaimana keadaan kesehatan guru selama beberapa waktu ini. Aku sendiri selalu baik-baik saja kata orang tua itu. Menurut cerita kawan-kawan dan handai taulan di kalangan Kang Ong, kini namamu telah semakin tenar di daerah Tiongkok Utara dan terkenal dengan nama julukan Ngao Seng Tu Ong. Apakah kabar ini benar? Nama julukan Ngao Seng Tu Ong itu adalah milik guru Sahut San Giyok Hong dengan perasaan agak jengah, maka aku punya kemampuan apakah yang melampaui ilmu kepandayan guru. Ombak di laut pun mempunyai waktu surut dan pasang kata Tio Chiam Kui, maka kalau Ngao Seng Tu Ong yang tua mundur ke belakang, maka sudah selayaknya Ngao Seng Tu Ong yang muda tampil ke muka. Nama julukan ini dapat hidup langgeng sehingga di masa datang, sedang kemas huranmu itu bukan saja karena engkau sendiri yang telah membuat namamu semakin tenar di kalangan Kang Ong, tapi juga berbarengan dengan engkau menghidupkan dan memuliakan nama-nama keluarga San dan Tio hingga ke lain jaman. Aku gerang sekali jika semua kabar yang telah kudengar itu semua benar dan bukan isapan jempol belaka. Gio Hang lalu merendahkan dirinya sendiri atas pujian gurunya yang sangat muluk itu. Selagi mereka masih asik mengobrol, tiba-tiba kasir dari G.Y.C.E. Piyo Kiyo berlari masuk dengan tersipu-sipu dan menyampaikan beberapa patah perkataan dengan bisik-bisik di telinga induk semangnya itu. Tio Chiam Kui yang menerima laporan tersebut jadi berubah wajahnya, sambil mengerutkan alisnya dan menghela nafas panjang kemudian ia menjeleng-gelengkan kepalanya. Tampaknya ada sesuatu hal yang membuat G.Y.C.E. tidak enak hati. Guru sudah berusia agak lanjut kata San Giyok Hang yang merasa heran melihat sikap orang tua itu yang tiba-tiba saja kelihatan berubah. Oleh karena itu, segala pekerjaan di kantor baiklah diserahkan kepada putramu. Hari ini, kalau aku tidak keliru, guru tengah menghadapi sesuatu persoalan yang agak perlik. Kalau guru tidak berkeberatan, murid bersedia untuk membantu memecahkan persoalan yang sulit ini. Tio Chiam Kui kembali menghela nafas dan menjelaskan persoalannya sebagai berikut. Persoalanku ini agak panjang untuk diceritakannya katanya. Pada 20 tahun yang lampau, ketika melindungi Pio dan lewat di gunung Gout Taisan, aku telah dicegat oleh seorang kepala berandal bernama Lityam Hang yang hendak merampok. Kereta-kereta Pio Ku. Kepala penyamun ini ilmu silatnya sangat lihai, mahir mempergunakan pelbagai senjata serta mempunyai liyaung lo yang tidak sedikit jumlahnya. Setelah berhasilku kalahkan dan kabur entah kemana perginya. Tiga tahun kemudian, ia telah muncul lagi dan mencari diriku untuk menuntut balas. Kali ini ia tidak mencegatku di jalan sunyi, tapi datang sendiri ke sini menantangku untuk bertempur dengannya. Karena ia begitu mendesak, akhirnya aku terpaksa meladeninya juga dan ia kembali dapat kukalahkan dengan menggunakan ilmu golok Pat Quatu. Tidak kapok dengan kekalahan itu, ia berjanji akan balik kembali dalam waktu tiga tahun. Berselang tiga tahun lamanya, benar saja Lityam Hang telah datang kembali menantangku, hingga kita bertanding pula untuk kedua kalinya. Hasilnya, ia kembali menderita kekalahan dan berjanji akan datang lagi tiga tahun kemudian, dan begitu seterusnya. Jika dia selalu masih kena dikalahkan olehku, pasti ia akan datang kembali dengan tidak bosan-bosannya. Demikianlah katanya di setiap waktu hendak meninggalkan kantor G.Y.C.E. Piyok-Yok. Usiaku kian lama kian bertambah tua, sedang tenagaku pun kian berkurang dan rupanya ia bertekad untuk mengalahkanku. Kini aku benar-benar sudah payah, sudah terlampau lemah untuk dapat meladeninya. Di kantor, aku tidak mempunyai Piyosu yang dapat menandinginya, maka aku merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan nama baikku. Kalau begitu, mengapa Daulu Guru tidak membunuhnya saja kata San Giyok-Hang dengan rupa mendengkol? Membunuh orang gampang, tapi kita harus pikirkan bagaimana akibat-akibatnya nanti sahut Tio Chiam Kuo-Wi. Aku sama sekali tidak menduga bahwa si orang Shili itu mempunyai hati yang begitu keras dan selalu balik kembali setiap tiga tahun sekali dan berdaya upaya untuk mengalahkanku. Biarlah murid menggantikan guru untuk melawannya kata San Giyok-Hang dengan hati yang mantap. Jika engkau hendak menggantikanku untuk bertempur dengannya kata Tio Chiam Kuo-Wi, itu pun tidak ada salahnya. Hanya engkau harus berhati-hati, sebab setiap tiga tahun sekali tidak akan balik kembali, ilmu kepandainya selalu bertambah lihai saja. Ilmu tinjunya yang terakhir, yakni yang bernama Beng Ho Wita Wattong Harimau galak membalikan kepalanya, sesungguhnya amat lihai dan senantiasa. Dipergunakannya dengan secara tiba-tiba untuk membokong selagi kita sibuk melayaninya dengan golok. Aku sendiri hampir saja kena diperdayakannya, syukur juga aku berlaku cukup jeli hingga pukulan mautnya selalu jatuh di tempat yang kosong. Dia sendiri berbalik kena ditendang sehingga jatuh melosoh dan menderita luka-luka ringan. Kalau engkau hendak coba meladeninya, perlu sekali engkau berlaku waspada dan jangan sampai terjebak oleh siasatnya yang licit itu. Giyok Hang berjanji akan memperhatikan segala petunjuk orang tua itu. Ia berjalan keluar dengan diiringi oleh San Giyok Tin dan kasir Lo Ho Jie yang datang membawa kabar itu. Di muka kantor Giyok Hang benar saja sudah menanti seorang laki-laki berperawakan tinggi besar yang berusia 40 tahun lebih, wajahnya bengis dan menyoren sebilah golok atau amatu yang bentuknya tebal dan beratnya tidak kurang dari 30 katil lebih. Ia tampak berdiri di situ dengan rupa yang tidak sabaran dan mengerutu tidak ada habis-habisnya. Begitu keluar berhadapan dengan orang laki-laki itu, Giyok Hang segera menyoja sambil bertanya, apakah Ho Hong ini adalah Li Kiam Hang Su Hu? Orang laki-laki itu menatap wajah San Giyok Hang sambil kemudian membentak, engkau ini siapa? Lekaslah engkau panggil si tua bangka si ti itu keluar menjumpai aku. Aku ini bukan lain daripada San Giyok Hang dari kantor angkutan Hinlong Piyokyok di Tian Chin Sahut si pemuda. Guruku Tio Chiam Kui sudah jemuh bertanding denganmu yang selalu kena dipecundanginya. Guruku mengirim aku yang menjadi muridnya untuk bermain-main denganmu sehingga engkau menjadi puas dan jemuh untuk bertempur lagi. Tutup bacotmu bentak Li Kiam Hang. Engkau bocah yang baru disapi bukanlah tandinganku yang setimpal. Pergilah panggil gurumu untuk meladeniku. Giyok Hang menertawainya sambil berkata, dalam kantor kami di sini, kini telah diadakan suatu aturan tertentu. Siapa yang belum mampu mengalahkanku, tidak berhak menantang guruku. Chuan telah beberapa kali bertempur dengan guruku, tapi engkau selalu kena dipecundangi. Oleh sebab itu, di mana ada aturan engkau memonopoli bertanding dengan Kyok Chu kami saja. Aiii, engkau ini betul-betul tidak tahu diri. Sambil berkata demikian, si pemuda tudingkan jari tangannya ke arah Li Kiam Hang, yang jadi gemetar karena amarah yang mendadak bergolak di dalam hatinya. Orang sili itu menganggap dia telah dihina di hadapan orang banyak oleh seorang yang justru dianggapnya masih bocah itu. Ia membentak dengan suara menggeledek, dasar bocah tak tahu penyakit. Jika engkau berani buka mulut besar, tentunya engkau punya juga kepandayan yang cukup mengejutkan orang. Nih, terima bagianmu. Dengan gerak yang hampir tidak kelihatan karena saking cepatnya, Li Kiam Hang segera melancarkan pukulannya dalam siasat Paisan In Cheong atau dengan kedua tinju mendorong lautan, kedua tinjunya menyodok dada si pemuda. Gio Hang yang kini sudah punya banyak pengalaman dan lihai ilmu silatnya, segera menangkis tinju si orang sili yang hampir menumbuk dadanya dengan hoat inkian guat atau menghalau awan untuk melihat rembulan. Bersamaan dengan itu, cekalannya telah dipergunakan menurut cekalan ilmu Eng Jiao Kun, ilmu ceker Garuda, untuk menyergap pergelangan tangan pihak lawannya. Li Kiam Hang jadi terkejut dan dengan sebat melancarkan pukulan maut yang bernama Beng Hou Witau itu. Gio Hang segera pergunakan tinjunya untuk membeset serangan tersebut. Kemudian ia menyapu kaki Li Kiam Hang dengan gerakan secepat kilat hingga si orang sili yang tak keburu berkelit, di lain saat telah jatuh terlentang dengan kedua kaki menuding langit. Ia jatuh di tanah bagaikan daun yang gugur dari tangkainya dan merasakan pinggangnya sakit bukan buatan. Dalam pada itu, Gio Hang tinggal berdiri tegak, menghentikan serangan-serangan selanjutnya sambil mengawasi Li Kiam Hang. Sudah cukupkah sebegitu saja? Atau perkelahian ini masih perlu juga kiranya untuk diperpanjang katanya tenang. Li Kiam Hang tidak menyahut barang sepatah katapun, tapi lekas-lekas berbangkit sambil menghunus goloknya. Gio Hang juga segera maju sambil menghunus golok Xiang Lyong Tau Chutu dari dalam serangkanya. Tanpa banyak bicara lagi, mereka telah bertempur dengan memergunakan golok masing-masing. Dengan hanya memperhatikan beberapa jurus yang diperlihatkan pihak lawan dalam permainan goloknya, Gio Hang segera mengetahui bahwa Li Kiam Hang ini boleh diakui sebagai salah seorang ahli golok yang lihai sekali, gesit gerakannya dan berbahaya setiap serangan yang dilancarkannya. Maka Gio Hang pun tidak berani sembarangan berlaku lengah dalam pertempuran ini. Pertempuran berlangsung dengan cepat dan beberapa belas jurus telah dilampaui dengan hampir tak terasa lagi. Para Piyosu, pegawai GCE Piyokyok dan orang luar yang datang berkerumunan di muka kantor angkutan untuk menonton keramaian, tak berbeda dengan orang-orang yang sedang berjualan di pasar. Selama pertempuran itu berlangsung, diam-diam Li Kiam Hang mengeluh di dalam hatinya. Di luar dugaannya, ilmu kepandaian San Gio Hang ternyata tidak di bawah kepandaian gurunya Tio Chiam Kui. Jika ia diberi kebebasan untuk memilih, ia lebih suka bertempur dengan Tio Chiam Kui daripada San Gio Hang yang selain tinggi ilmu silatnya, tenaganya pun masih penuh dan hebat sekali. Anehnya, Gio Hang seolah-olah tidak mau mengalahkan musuhnya dalam waktu yang terlampau cepat, dia tak mau membuat malu atau melukai lawannya. Inilah syarat utama yang dimiliki oleh San Gio Hang semenjak ia berguru kepada Yitka Siansu. Pikirnya, jika musuh itu akhirnya kena dikalahkan juga, biarlah ia merasa rela dan tidak mendendam kekalahannya itu di dalam hati untuk selama-lamanya. Benar kepandaian Li Kiam Hang cukup tinggi, tapi Gio Hang dapat menyudahi pertempuran itu dengan jalan menapas goloknya sehingga putus dalam waktu beberapa jurus saja lamanya. Tapi, akibat daripada perbuatannya ini tentunya akan menyebabkan rasa penasaran yang tidak kecil di dalam hati orang Shili itu. Bahkan bisa juga karena kejadian itu, permusuhan di antara mereka akan berlangsung dengan berlarut-larut sehingga tak ada habis-habisnya. Gio Hang hendak mencegah sedapat mungkin agar tidak terjadi peristiwa yang kelak dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak enak bagi dirinya dan gurunya. Untuk memperoleh kebaikan bagi kedua pihak, Gio Hang telah berlaku cukup bijaksana dengan bertempur tanpa menggunakan mulut goloknya yang sangat hebat itu. Dan untuk tidak menunjukkan kelemahan dirinya, ia desak Li Kiam Hang dengan Kero yang tidak mengenal kesehan, hingga Li Kiam Hang jadi kebuakan dan matanya berkunang-kunang melihat sinar golok si pemuda Shishan yang menyamber mengurung tubuhnya bagaikan naga yang sedang mengaduk gelombang di lautan. Tatkala ia sedang sibuk untuk berusaha memecahkan kurungan sinar golok lawannya itu, tiba-tiba pengelihatannya telah dibikin kabur oleh peluhan golok yang mengepung dirinya dari segala jurusan. Ketika sebilah golok menyamber ke batok kepalanya, Gio Hang luput menangkisnya dan berteriak ngeri, matilah aku sekali ini katanya. Bersamaan dengan itu, Kiam Hang merasakan golok San Gio Hang menabas kepalanya sedemikian dasyatnya hingga pada detik itu juga ia jatuh roboh di tanah tanpa sadarkan diri. Sementara orang banyak yang menyaksikan kelihayaan San Gio Hang yang begitu mengejutkan hati, sudah barang tentu jadi sangat kagum dan menyambut kemenangannya atas si orang Shili dengan tepuk sorak yang ngeriuh sekali. Gio Hang kemudian menyuruh seorang pegawai mengambil setimba air, yang lalu disiramkan pada kepala Li Kiam Hang yang jatuh pingsan itu. Sesaat kemudian ia siuman dan mendapatkan dirinya telah basah kuyuk disiram air. Pada waktu ia memeriksa kepalanya, dengan tangannya yang merabah kepalanya itu, ternyata disitu tak kedapatan darah barang sedikit juga, hingga Kiam Hang yang melihat begitu lantas paham bahwa Gio Hang tidak berniat mencelakainya. Diam-diam ia merasa berterima kasih atas kebaikan lawannya, kalau tidak miscaya di saat itu juga jiwanya telah berpulang ke alam bakar. Melihat Kiam Hang telah siuman, Gio Hang buru-buru mengangkatnya bangun sambil meminta maaf bahwa ia barusan telah kelepasan tangan tanpa ia sendiri dapat mencegahnya. Kiam Hang yang semula hendak melanjutkan pertempuran itu, ketika melihat sikap Gio Hang yang begitu rendah hati dan hormat, hatinya jadi girang dan lalu berkata, Lote, ternyata engkau adalah seorang yang bijaksana. Aku harus merasa malu atas perbuatanku yang semirono itu. Bersamaan dengan itu aku bersumpah di hadapanmu bahwa semenjak hari ini dan selanjutnya, aku Lik Yam Hang yang semula telah bersumpah untuk mengalahkan Tio Chiam Kui sehingga aku memperoleh kemenangan. Kini aku sudahi persoalan ini sampai di sini, berhubung engkau telah berlaku baik hati mengampuni nyawaku. Selamat tinggal Sia Weng Hiong, semoga engkau memperoleh kemajuan pesat dalam usahamu di kemudian hari. Gio Hang mengantarnya sampai di luar pekarangan kantor GYCE Pio Kio, di mana Kiam Hang memberi salam perpisahan kepadanya dan meninggalkan tempat itu dengan langkah yang lebar. Tio Chiam Kui jadi sangat girang atas kemenangan muridnya itu, hingga ia perintahkan orang-orang bawahannya untuk menyediakan sebuah meja perjamuan sebagai tanda pemberian selamat menang perang kepada Gio Hang, kepada siapa ia memuji, muridku, ternyata engkau dapat berlaku keras dan lemah lembut dengan sekaligus. Ini sesungguhnya tidak kuduga sama sekali. Jika selanjutnya engkau bisa berbuat demikian, sudah jelaslah bahwa engkau akan dapat mempertahankan namamu sebagai salah seorang tokoh silat yang terbesar dalam merimba persilatan di Tiongkok Utara. San Giyok Hang tidak menjadi sombong atau kepala besar karena pujian gurunya yang begitu muluk, malah sebaliknya merendah dan mengatakan bahwa semua itu adalah merupakan jasa daripada orang yang menjadi gurunya juga. Kalau tidak, bagaimana caranya ia dapat berbuat demikian dan mengenal tata kerama dalam dunia persilatan? Tio Chiam Kui jadi gembira sekali mendengar jawaban sang murid dan ia menahan Giyok Hang, Giyok Tin dan para kusirnya berdiam di kota CLM hingga tiga atau empat hari lamanya, kemudian baru pulang ke kota Tianjin dengan perasaan hati lega dan bangga atas kemenangan-kemenangan yang diperolehnya selama itu. 00. Sesampainya di kota Tianjin, musim semi sudah hampir berganti dengan musim kemarau, sedang tahun kerajaan Kongsie telah hampir berakhir. Karena pemerintah Boan Chiu yang memerintah di Tiongkok pada masa itu kian hari kian bertambah buruk, maka negeri-negeri lain yang kuat dan berpengaruh, sehari demi sehari telah berani menunjukkan tingkah laku yang sombong dan menganggap remeh. Di antaranya, terhitung bangsa Jepang yang paling brutal dan tidak mengenal aturan. Para gelandangan bangsa Jepang yang mendapat bimbingan dari pemerintah mereka untuk memata-matai dan merongrong negeri Tiongkok, mengacau dengan senaknya di pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah Tiongkok Utara. Berjual-beli dengan paksa, dengan jalan kekerasan dan dengan gertakan, memperkosa kaum wanita baik-baik serta memperdayakan anak negeri yang bodoh, merupakan keistimewaan mereka di negeri orang. Lebih-lebih dalam hal memperdagangkan obat dius seperti madat, morfin, dan lain sebagainya. Setiap kali mereka melakukan kejahatan, mereka segera kabur ke konsesi asing, sehingga polisi Bu Anciu tidak mudah dapat menangkap atau menghukum mereka. Sedangkan pemerintahan Bu Anciu yang memang mereka takuti, seolah-olah membutakan metu dan menulikan kuping atas segala perbuatan gila-gilaan yang telah diperbuat oleh kawanan manusia-manusia gelandangan itu. Di antara tempat-tempat yang pernah dikacaukan mereka, kota Tianjin terhitung sebagai kota yang paling malang. Selain kota Tianjin terletak dekat dengan kota Pak Haya, kedudukannya pun tergolong sebagai salah sebuah pelabuhan dagang yang ramai dan besar di tepi lautan Pak Haya, yang juga merupakan pelabuhan yang terdekat dengan beberapa provinsi timur, Chinuangtau, Qingtau, dan lain sebagainya, di mana bangsa Jepang mempunyai konsesi-konsesi. Waktu San Giyok Hang dan adik sepupunya Giyok Tin pulang ke Tianjin dan mengurus kantor angkutan Hinliong Piyokyok, mereka kerap menerima laporan tentang pelbagai macam kejahatan dan perbuatan yang sangat menantang terhadap bangsa Tionghoa yang menjadi tuan rumah dalam negaranya sendiri. Ternyata di sana tidak terdapat orang yang suka menghiraukan tantangan-tantangan itu, hingga Giyok Hang dan adik sepupunya Gusar bukan main mendengar kabar tersebut. Di antara rombongan para gelandangan bangsa Jepang itu, terdapat seorang yang bernama Kimura Shiro, seorang ahli judo yang baru berusia antara 27 atau 28 tahun, berperawakan gemukatai dan kuat sekali tenaganya. Ketika itu, Kimura Shiro bertugas sebagai pejabat dinas istimewa berkedudukan di kota Tianjin. Di samping mematamatai soal-soal ketentaraan, ia pun turut campur dalam penyelundupan barang-barang gelap dan obat dius ke seluruh Tiongkok, dengan konsul mereka selalu melindungi segala perbuatan dan usaha rakyatnya yang tidak baik itu. Kaki tangan Kimura Shiro selain terdiri dari beberapa belas orang bangsanya, Ia pun punya begundal-begundal bangsa Korea dan para buaya darat Tionghoa yang moralnya sudah terlampau bejat dan tak mungkin dapat diperbaiki lagi. Mengambil barang-barang atau makan makanan orang tanpa mau membayarnya, sudah menjadi kebiasaan kawanan bajingan ini. Bahkan karena tak ada orang yang berani menentang atau melawan atas perbuatan mereka yang tak punya malu itu, banyak macam lagi kegaduhan yang telah mereka timbulkan tanpa mengindahkan di tanah siapa mereka sekarang berada. Begitulah, jika mereka sudah kenyal makan dan mabuk-mabukan di kedai-kedai yang pemiliknya selalu mandah tanpa berani menentang apa-apa, Kimura Shiro lalu. Mengajak begundal-begundalnya memasuki rumah-rumah penduduk yang terdapat banyak kaum wanita yang berparas cantik, yang lalu digertak dan diperkosa sesukanya. Seolah-olah rumah penduduk itu adalah rumah pelacuran, di mana sebarang orang boleh keluar masuk tanpa merasa segan-segan lagi. Semakin para penghuninya ketakutan, semakin berani dan semakin kurang ajar pula kelakuan mereka semua. Pada suatu ketika, ada seorang anak darah yang waktu berpapasan dengan si Kimura telah diganggu dan hendak dijadikan korbannya. Nona itu telah mencoba melawan, hingga saking gusarnya jago judo ini telah menyekal Nona itu dan lalu dibantingnya sehingga tulang iganya patah dan meninggal saat itu juga. Demikian juga seorang laki-laki yang hendak maju menolongnya, telah dikeroyok oleh kawanan buaya darat itu dan kemudian diceburkan ke dalam laut. Setelah itu, mereka bersorak-sorai kegirangan. Kabar-kabar yang memanaskan hati orang itu telah sampai ke telinga San Giok Hang setelah ia pulang dari CLM. Giok Hang marah bukan kepalang dan mengebrak meja sambil berseru, hai, sungguh kurang ajar sekali perbuatan-perbuatan iblis kakai itu. Jika di negeri orang mereka berani melakukan segala perbuatan yang gila-gilaan serupa itu, entahlah bagaimana jadinya jika kita berada di tanah air mereka sendiri. Orang lain boleh gentar dengan mereka, tapi aku San Giok Hang bukanlah orang yang bisa diperlakukan dengan seenaknya saja. Jika rakyatnya dihinakan, negaranya pun pasti akan diinjak-injak orang. Aku bersumpah akan melabrak kawanan bajingan asing itu sehingga mereka kapok akan perbuatan mereka itu. Pada petang hari itu juga San Giok Hang sengaja menuju ke kedai minum di sisi pelabuhan, di mana Kimura dan para begundalnya kerap bergelandangan mencari mangsa di petang hari. Selagi asik berjalan-jalan dengan langkah perlahan-lahan, tiba-tiba Giok Hang melihat orang-orang yang semula lalu lalang di jalanan dengan tenang, jadi bingung dan berjalan separuh berlari sambil berkata-kata, lekas menyingkir, Kimura dan begundal-begundalnya tengah datang menuju ke sini. Mendengar kata-kata yang diucapkan orang itu dengan rupa ketakutan seperti itu, Giok Hang justru telah berkata pada dirinya sendiri, sungguh kebetulan sekali. Sekarang hendak ku tengok bagaimana tampangnya si pengacau kata itu. Di waktu orang-orang di jalan menyingkir secepat mungkin, adalah si pemuda Si San yang tetap tinggal berjalan-jalan dengan tenang, meski di dalam hati ia selalu bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Beberapa orang yang tidak kenal dan mengira Giok Hang seorang desa yang baru pernah berkunjung ke dalam kota, diam dan merasa khawatir akan keselamatan dirinya, tapi tidak berani memberitahukan peristiwa apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena rasa takut kepada kaki tangan Kimura yang kadang-kadang suka menyamar sebagai rakyat biasa, membuat orang-orang yang berhati kecil semakin khawatir kalau-kalau mereka nanti dianiaya oleh para begundalnya. Sebenarnya si iblis kata yang keji dan tak mengenal perikemanusiaan itu. Dari kejauhan, San Giok Hang melihat seorang Jepang yang bertubuh gemukatai tengah berjalan mendatangi dengan diiringi oleh beberapa orang begundalnya bangsa Korea dan Tionghoa di kiri kanannya. Beberapa begundal yang lainnya mengikuti mereka dari arah belakang. Selama berjalan di jalan raya, tidak sedikit orang laki-laki atau perempuan yang berpapasan dengan Kimura dan begundal-begundalnya ditempiling atau ditendang, tanpa diketahui apa salah atau dosanya. Setelah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Dan bersorak-sorai seolah-olah semua itu merupakan suatu permainan yang sangat menyenangkan hati. Kian lama mereka kian mendekat ke arah San Giok Hang, yang masih saja berjalan dengan tenang tanpa menghiraukan para bajingan yang tampaknya sudah agak mabuk itu. Sungguh besar sekali nyalinya bocah itu kata Kimura ketika dengan sekonyong-konyong ia melihat San Giok Hang tengah berjalan mendatangi ke arahnya. Ayoh, lekasret dia dan hantam hingga setengah mati. Dua orang begundal bangsa Korea dan Tiong Hoa yang hendak mencari muka di hadapan induk semangnya, tanpa ayah lagi segera hendak mencekal San Giok Hang. Sebelum keburu turun tangan, mereka jadi terkesiap waktu menyaksikan seng mangsa merandek dan menatap wajah mereka dengan angker sambil dengan cepat menggerakkan kakinya untuk melibat mereka. Di saat itu juga, begundal-begundal Kimura merasakan terjangan dua tangan yang keras ke arah dada mereka dan, beek, beek, mereka jatuh terlentang dan menjeret kesakitan. Karena diri mereka terbanting ke tengah jalan raya. Itulah siasat Tui Chong Bong Goat atau menolak jendela untuk menjenguk rembulan yang telah dilancarkan Giok Hang. Hai, engkau berani melawan anak-anak dewa matahari teriak Kimura dengan biji mati seakan-akan hampir meloncat keluar karena amat marahnya. Ayoh, keroyok dia, hantam habis-habisan. Tanpa diperintah sampai dua kali, para pengiring Kimura yang semua paham ilmu judo, segera maju dengan serentak untuk menyekal San Giok Hang. Giok Hang yang sudah pernah mendengar cerita orang tentang kelihayan judo Jepang, sudah barang tentu tidak berani menganggap penting lawan-lawannya itu. Giok Hang segera bersiap melakukan perlawanan kilat. Begitu melihat beberapa orang begundal Kimura menghampiri dirinya untuk mengepungnya, Giok Hang lekas mengambil posisi dengan membelakangi pagar tembok, kaki tangannya segera dikasih bekerja untuk menumbuk, menyabet, menyodok atau menendang musuh-musuh itu. Dengan gerakan secepat angin, dalam sedikit waktu saja Giok Hang telah membuat beberapa orang begundal-begundal itu jatuh terlentang, tengkurut dengan kepala benjut atau badan babak belur. Kimura jadi sangat penasaran dan segera melompat maju dengan maksud membanting mampus si pemuda, yang berlaku berani mati itu dengan melukai anak-anak dewa matahari. Kalangan pertempuran menjadi sunyi dan tegang, hanya terdengar tindakan-tindakan kaki anak buah Kimura saja yang lari serabutan keluar kalangan pertempuran. Mereka melihat induk semangnya maju perlahan-lahan sambil kedua lengannya diangkat ke muka, jari-jarinya terbuka lebar, dengan sikapnya yang garang. Kimura telah siap untuk menyerang Giok Hang, yang semula dianggap begitu gampang untuk dibanting, seperti ia membanting anak darah beberapa waktu yang lampau. Giok Hang tetap berdiri, ia tidak menyerang, tapi matanya dengan tajam mengawasi si ahli judo yang berpangkat dan ii itu. Dengan sikap ini, ia ingin menjajal sampai di mana kelihayan cekalan Kimura, yang dengan perlahan tapi tetap, maju menghampirinya. Ketika Kimura berhasil mencekal dada dan lengan baju Giok Hang, terdengarlah teriakan-teriakan begundal-begundalnya si Jepang itu, banting dia. Patahkan batang leharnya. Sementara Kimura yang hendak membanting lawannya dengan tidak kepalang tanggung, segera menggoncang-goncangkan tubuh Giok Hang dengan keras, untuk mencari-cari saat yang baik dan... Kimura siro telah menyerang sambil memekik keras. Dengan siasat Tomoi Nage atau membuang lawan sambil menjatuhkan diri. Tapi sayang, hasil dari bantingannya itu sungguh diluar dugaan si ahli judo dan para begundalnya. Begitu Giok Hang dilempar oleh musuhnya, dengan segera ia membarengi memutarkan tubuhnya dalam siasat Yau Cu Ho An Sin atau alap palak membalikan badan, berputar di udara dan jatuh di suatu tempat yang terpisah beberapa belas kaki jauhnya dengan kedua kakinya mendahului turun ke muka bumi. Maksud Kimura siro dengan siasat Tomoi Nage itu ialah untuk membenturkan kepala lawannya ke tembok. Jelas dapat dilihat dari caranya ia membanting, yakni semula digoncang-goncangkan dahulu tubuh Seng lawan, lalu dengan cepat sekali ia menarik sambil kaki kanannya ditunjangkan di perut lawan, lalu sambil terlentang di tanah ia lepaskan tubuh lawannya di udara. Sungguh di luar dugaannya, Giok Hang mendarat tepat beberapa tindak lagi dari tembok, malah mendaratnya dengan kedua kaki terlebih dahulu. Bagro memaki Kimura dengan amat sengitnya. Ia merasa sangat kecewa dengan bantingannya yang pertama itu, yang belum pernah gagal meminta korban pada waktu-waktu yang lampau. Setelah itu, ia maju lagi menghampiri Giok Hang. Kali ini Giok Hang tidak menunggu sampai Kimura menyerang, dengan cepat ia mendahului menerjang dengan siasat Hekhou Tausim atau Harimau Hitam mencuri hati, tinjunya meluncur ke arah ulu hati si Jepang. Kimura cukup gesit untuk mengelakan serangan itu, sambil mengegosia balas menyerang dengan siasat kata guruma atau membanting dengan putaran pundak. Tangan kirinya hendak memegang lengan kanan Giok Hang yang sedang menerjang ulu hati, sedang tangan kanannya menyamber ke arah dada. Melihat demikian, Giok Hang batal menyerang, sebaliknya ia berkelit dan menyekal tangan Kimura yang hendak mencengkeram dadanya. Kimura kaget sekali dengan perubahan siasat itu, karena ia tidak menduga Giok Hang dapat membatalkan serangannya demikian cepat dan berbalik hendak menangkap tangannya. Tidaklah percuma ia diberi pangkat dan ii oleh perguruan judo di Jepang dahulu karena ia pun segera dapat mengambil putusan dengan melompat ke belakang untuk memperbaiki posisinya, lalu sambil mengeram ia membabat dengan tangan yang jari-jarinya tegang lurus ke arah batang leher Giok Hang. Terdengarlah suara bentrokan yang keras di tengah-tengah lapangan pertempuran itu dan Kimura tampak tergoncang kuda-kudanya karena Giok Hang telah menangkis dan sekaligus berhasil menangkap tangan itu. Sambil memperberat tubuhnya dengan ilmu cian kintui atau terpendam karena berat ribuan kati, dengan ilmu ini ia seolah-olah nancap di tanah sehingga kedua kakinya itu tak bergerak sedikit pun. Dengan demikian, sia-sia saja Kimura menarik untuk membanting atau melepaskan tangannya yang dicekal si pemuda. Kimura salurkan tenaga ke arah lengannya, dengan itu ia berniat untuk mendesak serta memutuskan tenaga dalam San Giok Hang. Sayang, si orang Shisong pun tidak tinggal diam saja lalu semakin mempererat cekalannya dengan ilmu tiat si Chiang. Tampak tangan Kimura gemetar, mukanya meringis menakutkan dan akhirnya berteriak, ampun titik. Bersamaan dengan suara itu, Giok Hang tiba-tiba melepaskan kedua cekalannya sambil membetot. Kimura terhuyung ke depan, tapi mendadak ia jadi berdiri tegak dengan mata melotot, bagian depan celananya yang bagaikan kedodoran karena kebesaran, kontan basah dengan air seninya. Lalu, roboh bercokol ke belakang. Karena Giok Hang telah menyerang selagi lawannya terhuyung dengan siasat Tian Su Kein atau Raja Langit membubui stempel, kepalannya menumbuk ubun-ubun Kimura dengan keras. Giok Hang menantikan di tengah kalangan pertempuran sambil memasang metu ke arah gundal-gundal musuhnya. Suasananya jadi tambah tegang, waktu tampak Kimura merayap bangun dan berkata kepada anak buahnya dengan gusar, Hai, Pong Nasi, bantulah aku menangkap orang Cina celaka itu. Lalu dengan tindakan sempoyongan ia hampir isi pemuda, yang damdiam merasa kagum juga akan semangat banteng orang Jepang itu. Tapi, Giok Hang tidak lagi ingin memberi hati untuk orang yang mengeroyok dirinya. Waktu Kimura menerkam, ia telah putar tubuhnya, yang hanya terpisah sedikit saja dari lawan. Dengan demikian ia dapat mengelakkan serangan itu dengan manis sekali, berbareng dengan itu ia lantas sulur kedua tangannya menangkap kedua tangan Kimura. Anak buah si Jepang yang melihat demikian, segera melancarkan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang tidak mengenal ampun ke arah Giok Hang. Sesaat kemudian mereka baru sadar, ternyata yang berteriak-teriak justru Kimura sendiri, karena sewaktu mereka menyerang serentak. Giok Hang yang bermata jeli telah dapat melihat dan segera membetut sambil mendorong tubuh lawannya untuk mewakilkan ia menerima hadiah itu. Hal mana, sudah tentu telah membuat Kimura yang keliru dikeroyok jadi menjerit-jerit bagaikan babi yang sedang disembelih. Giok Hang yang menyaksikan peristiwa tersebut, mau tak mau jadi tertawa geli dalam hatinya. Kemudian ia gunakan suatu loncatan dengan siasat Tai Peng Ciong Tian atau Garuda menerjang ke angkasa, tubuhnya mencelat ke atas pagar tembok dan ia menuding Kimura dan para gundal-gundalnya sambil membentak, Hai, kawanan tikus hutan. Ayoh, enyahlah kamu dari sini. Jika lain kali kamu berani datang lagi mengacau di sini, akan ku bikin tiada seorang pun anak tara kamu mampu kembali ke tempat kediamanmu. Sementara Kimura siro dan anak buahnya yang telah mengetahui bahwa si orang Shisan tidak boleh dibuat gegabah, tanpa banyak bicara segera kabur sambil memapah Kimura, masuk ke daerah konsesi Jepang. Sedang San Giok Hang kembali ke kantor Hin Leong Piyo Kiyo dengan perasaan puas dan gembira. Tad kala itu, kepala polisi pemerintah Boan Chiu yang bertugas di kota Tianjin adalah seorang kaum bangsawan Boan yang bernama Tong Sin Hui, seorang Bu Kiai Jin, lulusan militer, yang berdisiplin dan jujur. Waktu mendengar peristiwa perkelahian San Giok Hang dengan Kimura siro, ia segera paham bahwa konsul Jepang pasti takkan mau tinggal diam dalam menanggapi perkara keributan ini. Lebih-lebih karena Kimura yang bertugas sebagai pejabat dinas istimewa dan terkenal sebagai jago judo jempolan, telah kena dipecundangi oleh San Giok Hang, sehingga menderita luka-luka yang tak dapat dikatakan ringan di dalam tubuhnya. Tong Sin Hui mendapat firasat tidak baik, karena jika nanti konsul Jepang itu mengadu kepada atasannya, tentu persoalan ini akan menjadi tambah gawat dan Giok Hang bisa difitnah orang dengan secara keji. Untuk mencegah ini, ia lalu memerintahkan seorang polisi berpakaian preman mengundang si pemuda Si San dari Hin Leong Piyokyok, untuk dengan diam-diam menghadap ke kantornya. Setelah San Giok Hang datang, Tong Sin Hui lalu menasehati agar si pemuda segera memindahkan kantornya ke suatu tempat yang terletak agak jauh dari kota Tianjin. Kalau tidak katanya, pasti engkau akan mengalami bencana besar. San Giok Hang yang mendengar nasihat tersebut, tidak lupa menyatakan terima kasihnya, tapi ia tambahkan juga dengan berkata, Tong Tai Jin demikian Giok Hang mulai. Tai Jin sebagai seorang yang bertanggung jawab penuh atas tata tertib di kota Tianjin ini, seharusnya bertindak dengan kera keras, tegas dan menurut hukum. Hukum yang telah ada untuk melindungi rakyat yang diperlakukan orang dengan sewenang-wenang. Tidak heran sekarang bangsa Jepang telah berani bertindak di luar batas kesusilaan, tanpa memandang muka lagi kepada pihak yang berwenang seperti Anda ini. Apakah barangkali Tai Jin mendapat ancaman, sehingga Tai Jin jadi ketakutan setengah mati terhadap mereka? Tong Shin Hui yang mendengar kecaman tersebut, sebagai seorang yang berhati jujur, ia tidak menjadi gusar, malah telah membenarkan kata-kata itu. Tidak lupa ia menyampaikan duduknya perkara yang benar tentang politik pemerintah Boan Chiu terhadap bangsa Jepang. Sambil menghela nafas, ia berkata, Lo San, aku tidak salahkan kecamanmu itu, tapi engkau tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya tengah kuhadapi kini. Aku sendiri bukan takut pada bangsa Jepang, terus terang saja aku memang takut melanggar perintah Lohutia, Kok Bo atau Ibu Suri Chiehie, Ibu kandung Kaisar Kong Siyie, Ceng Tek Cong. Beliau melarang aku dengan keras untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan bangsa Jepang. Karenanya, aku tak berdaya untuk bertindak sebagaimana tugasku sebagai seorang kepala polisi. Sikap Tai Jin yang selalu mengalah kepada bangsa Jepang itu kata San Giyok Hang, pasti takkan memberi akibat yang baik bagi diri Tai Jin sendiri. Mereka yang diberi kelonggaran sejengkal, kesudahannya akan minta hingga sedepa. Jika diberi bahu, mereka akan minta kepala. Siasat ini kesudahannya akan menyulitkan kita juga. Apa katamu itu kata Tong Sinhui, memanglah benar dan masuk di akal. Tapi, kenyataannya sangat berat dan membuatku serba salah. Jika aku mengalah, sudah pasti aku akan diinjak oleh bangsa Jepang. Jika aku bertindak sebagai seorang kepala polisi yang berwenang, aku akan dapat marah dari Ibu Suri. Cobalah pertimbangkan olahmu, jika engkau berada dalam kedudukanku, kira bagaimanakah engkau mestinya bertindak terhadap persoalan yang rumit ini. Giyok Hang jadi bungkam sejenak, berhubung dia sendiri pun jika ditempatkan pada kedudukan Tong Sinhui di saat itu, benar-benar akan sulit juga untuk dapat memecahkan persoalan yang sepelit itu. Ia pun terpaksa minta maaf atas kecamannya yang hanya menuruti perasaan hatinya saja, sama sekali tidak ia pikirkan bagaimana prakteknya nanti. Syukur juga di saat itu suatu pikiran baru telah muncul dalam hati si pemuda Shishan, yang lalu berkata kepada kepala polisi Shitong itu sebagai berikut. Tai Jin, aku ada suatu saran untuk mencegah kaum gelandangan asing itu datang mengacau pula ke dalam kota Tianjin. Tong Sinhui menanyakan saran apa yang sedang dipikirkan si pemuda, San Giyok Hang lalu menjawab, aku ini adalah seorang rakyat biasa, kalau sampai kejadian aku berkelahi dengan siapapun, itu merupakan satu perkara yang tidak aneh dan biasa saja. Aku belum puas sebelum menghantam sehingga mereka kapok dan merasa segan untuk membuat ribut lagi di dalam kota. Agar tidak menyukarkan Tai Jin, aku akan berpura-pura mabuk dalam perkelahian itu, karena orang yang mabuk tidak sadar akan segala perbuatannya. Apakah Tai Jin dapat menyetujui usulku ini? Siasat yang baik sekali Tong Sinhui memuji. Jika perkelahian itu terjadi di luar kota, ditambah lagi engkau berpura-pura mabuk, sudah tentu bukan menjadi tanggung jawabku untuk mengusik-usik urusan ini.